Intro Halo pencinta militer tanah air selamat datang di channel nyarik terkenal Intro Turki sudah jauh-jauh hari mengembangkan rudal jelajah buatan dalam negeri sebagai senjata pesawat jet tempur siluman F-35 namun negara itu gagal mendapatkan pesawat tempur termahal itu setelah pengirimannya ke angkara diblokir oleh Amerika Serikat Rudal jelajah air to surface itu bernama Somje lantaran gagal memperoleh jet tempur siluman generasi kelima Lockheed Martin angkara memutuskan untuk menggunakan misil itu untuk pesawat tempur dan pesawat nirawak buatan dalam negeri Menteri Industri dan Teknologi Turki Mustafa Farang mengatakan misil jelajah Somje dikembangkan oleh dua negara namun dia tidak merinci negara kedua yang ikut mengembangkan senjata tersebut untuk diketahui Somje merupakan rudal turunan dari keluarga rudal jelajah Som yang dikembangkan Turki pertama kali pada tahun 2006 rudal ini mulai digunakan sejak tahun 2017 Menteri Industri dan Teknologi Turki itu mengatakan jika negara-negara yang terada dalam program F-35 ingin membeli rudal jelajah jenis ini kami dapat dengan mudah menjual rudal-rudal ini bahkan jika kami keluar dari program F-35 menurutnya rudal Somje yang diproduksi secara lokal juga dapat diintegrasikan ke dalam UAF Akinci yang diproduksi oleh perusahaan Baikar Turki Farang menambahkan bahwa puncak dari proyek UAF adalah untuk memproduksi pesawat tempur tak berawak sejak tahun 2017 Turki dan Amerika berselisih atas keputusan Ankara membeli sistem rudal S-400 Rusia gara-gara menolak membatalkan kontrak pembelian senjata pertahanan itu Washington memutuskan mengusir Ankara dari keanggotaan program jet tempur F-35 Turki bahkan sudah menerima lengkap pengiriman kelompok pertama S-400 pada Juli lalu yang akan dilanjutkan dengan pengiriman S-400 kelompok kedua Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan S-400 akan dioperasikan secara penuh oleh Turki mulai April tahun depan Terima kasih